Berbudaya dan religius, selain berupaya untuk fokus dalam pembangunan infrastruktur, modernisasi teknologi informasi, sarana prasarana umum, juga fokus kepada perbaikan mutu layanan, pendidikan, bagaimana menciptakan rapanan pekerjaan, baik melalui pemberdayaan UMKM maupun ekonomi kreatif, serta mengujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat diujudkan dengan penyelenggaran pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta pemerintahan yang melayani masyarakat. Saya sampaikan 100 hari program kerja saya. Pertama saya mengucapkan selamat hari jadi, Kota Binjai yang ke-149. Kedepan, kita semua berharap Binjai ini lebih maju, lebih berbudaya, dan religius. Itu kemudian yang kedua, 100 hari program saya. Saya fokus yang pertama, pembenahan birokrasi di pemerintahan Kota Binjai. Kemudian yang kedua adalah masalah penanganan pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah pembenahan infrastruktur, keluhan masyarakat, menyangkut masalah jembatan, jalan, kemudian renase, lampu jalan. Dan yang prioritas adalah pembenahan pasar tapib di Kota Binjai. Karena sama-sama kita ketahui bahwasannya pasar tapib itu adalah ikon pusat transaksi antara pembeli dan penjual dan perputaran ekonomi di Kota Binjai. Kota Binjai ini merupakan tahun kedua, di mana kita tidak meraksanakan berbagai lantai yang kegiatan peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, tidak menyurutkan dan mengurangi semangat dan antusiasme kita dalam memperingati ulang tahun Kota Binjai yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan komitmen yang telah kita bangun bersama dan pemikraan yang telah terjadi dengan baik selama ini antara pemerintah Kota Binjai dengan Andoran Paran Dewan yang terhormat. Sampai jumpa di video selanjutnya.